Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Dewi Kumala dapat menjumpai Anda di Metro TV. Dan senang sekali saya sudah bersama dengan dua orang narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Arief Gunadi Brata. Beliau adalah Managing Director dari PT Noyorono Tobeko Internasional. Narasumber kita yang kedua adalah Bapak Daniel S. Halim. Beliau adalah Project Manager dari Minak Jingo Rempah. Yang pertama saya akan berbincang bersama dengan Bapak Arief terlebih dahulu. Pak Arief, Noyorono ini kan sudah berdiri sejak tahun 1932, usia yang sangat matang. Apa saja nih Pak pencapaian yang telah diraih oleh Noyorono? Jadi PT Noyorono Tobeko Internasional itu berdiri di tahun 1932. Berarti tahun ini kita merayakan ulang tahun yang ke-88. Sudah 88 tahun kita berkarya di Indonesia dari sebuah kota atau kecil di Kudus, Jawa Tengah. Hingga sekarang sudah menjadi sebuah perusahaan yang berskala nasional. Nah mengenai industri-nya sendiri, Noyorono saat ini memang masih berfokus pada industri hasil tembakau. Itu artinya kami dari hulu sampai hilir mengenai tembakau kami sudah ada. Sampai delivery ke 52 cabang kami di seluruh Indonesia. Bapak, mengingat saat ini kita masih bersama-sama merasakan kondisi pandemi yang memang terus berlanjut. Seperti apa penerapan protokol kesehatan nih Pak untuk pekerja di Noyorono itu sendiri? Baik, jadi begini mengenai protokol kesehatan, kami ini sangat-sangat concern. Kira-kira bulan Februari kami sudah menyiapkan ada empat tahapan protokol kesehatan. Dari mulai sosialisasi begitu ya, kemudian penyediaan APD, sampai kemudian pembentukan prosedur work from home. Pembentukan grup-grup gitu, ada grup satu dan grup dua yang tujuannya untuk membuat orang yang ada di kantor itu tidak terlalu banyak begitu. Dan inilah yang harus kita jaga, agar roda terus tetap berputar menggunakan prosedur-prosedur kesehatan sesuai dengan hancur dan pemerintah. Oke, dan ini berkaitan mengenai komitmen untuk terus menggunakan sumber daya alam Indonesia yang melimpah. Contohnya adalah rempah. Saya akan bertanya ke Pak Daniel terlebih dahulu. Bapak, seperti apa Pak komitmen dari Noyorono untuk tentu saja menggunakan bahan-bahan, terutama sumber daya alam rempah asli Indonesia? Sejak tahun 1932, Noyorono berkomitmen dalam disiplin pemilihan dan penggunaan bahan baku lokal Indonesia yang memang kaya akan sumber daya alamnya. Nah, tembakau dan cengkeh sebagai bahan baku utama kami berasal dari petani lokal di berbagai daerah di Indonesia. Noyorono menyadari bahwa penggunaan bahan-bahan lokal memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan petani lokal dan pihak lainnya yang berkait di dalamnya. Nah, memasuki usia yang ke-88 tahun ini, Noyorono menambah satu komponen lokal yang merupakan warisan kekayaan alam Indonesia, yakni rempah yang dipalut dengan resep warisan Noyorono. Rempah yang kami gunakan adalah rempah yang umum ditemui di pasaran, seperti jahe, kayu manis, kayu secang, kapulaga, dan lain-lain. Yang kemudian diracik dengan tembakau dan cengkeh dengan metode alami mirip dengan pembuatan medan rempah. Sehingga racikan ini menghasilkan rasa yang belum pernah ada. Dan ini yang tidak kalah menarik, apa Pak? Mungkin Pak Arief dan juga Pak Daniel, harapan Noyorono ke depan? Jadi, tentu saja harapan kami semualah untuk berharap agar COVID ini segera berlalu. Tetapi, kita sadar bahwa ini tidak akan bisa secepat itu terselesaikan. Dan sementara masih di dalam masa pandemi ini, kami tetap berkomitmen agar roda perekonomian ini tetap bisa berjalan. Pak Daniel, ingin menambahkan? Harapan kami dengan mengagumi rempah kasih Indonesia, Noyorono mengajak generasi muda Indonesia untuk turut berbangga dan mengapresiasi kekayaan alam rempah Indonesia. Dan sekali lagi, terima kasih kepada kedua orang narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Arief Gunadi Brata, beliau adalah Managing Director dari PT Noyorono Tobacco International. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bu. Dengan Bapak Daniel S. Halim, beliau adalah Project Manager dari Menak Jingo Rempah. Dan pemirsa, saya Dewi Kumala berserta seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak.